Pabersa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta mulai membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur hari ini selasa 27 Agustus 2024. Pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur akan berlangsung selama 3 hari hingga Kamis 29 Agustus 2024. KPU Provinsi Jakarta telah siap menerima pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur mulai hari ini 27 Agustus 2024. Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata menyatakan pendaftaran baca gub dan baca wagub dibuka hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan ditutup pada Kamis 29 Agustus pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. KPU Jakarta menetapkan ambang batas pencalonan gubernur dan wakil gubernur sebesar 7,5% dari suara sah sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2024. Dan untuk mengetahui bagaimana antusiasme warga Jakarta dalam menyambut Pilkada Serentak 2024 khususnya Pilkada Jakarta selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Arbida Dono Sumito dari kawasan Jalan Salemba, Jakarta. Arbida selamat pagi Arbida silahkan dengan laporan Anda hari ini Arbida. Arbida selamat pagi Arbida. Arbida selamat pagi Arbida. Arbida selamat pagi Arbida. Arbida selamat pagi. Arbida selamat pagi. Arbida selamat pagi Arbida. Arbida selamat pagi Arbida. Arbida selamat pagi Arbida. Arbida selamat pagi Arbida selamat pagi Arbida. Tentunya sosok pemimpin yang kita butuhkan untuk bisa lebih memajukan Jakarta untuk bertaraf di Internasional atau Jakarta-Kotokobel tentunya pemimpin yang bisa lebih memajukan aktivitas bisnis di Jakarta dan lebih mempentingkan kebutuhan kebunan rakyat untuk 5 tahun ke depan, seperti itu. Yang terakhir pertanyaan adalah harapan Kak Tioni untuk Pilkada 2024 dan juga untuk Jakarta 5 tahun ke depan. Mohon maaf tidak terdengar, harapannya baik untuk harapan saya tentunya Jakarta, saya ingin Jakarta bisa lebih maju lagi karena saat ini Jakarta sudah menjadi kota global dan pastinya aktivitas-aktivitas bisnis internasional akan terjujud di Jakarta, seperti itu. Terima kasih Kak Tioni dan juga Kak Asra untuk waktunya dan pemirsa itu tadi harapan-harapan dari masyarakat Jakarta sendiri untuk Jakarta 5 tahun ke depan dipimpin oleh pemimpin yang tentunya memiliki kualitas dan juga integritas begitu. Dan terkait dengan tata tertib dari KPU Provinsi DKI Jakarta ini memang ada sejumlah tata tertib yang harus diikuti oleh para pasangan calon kepala daerah yang akan berhasil dan juga parmol yang nantinya akan hadir. Seperti ya diantaranya adalah nanti akan dibatasi hanya 200 pendukung saja yang akan mengikut atau yang akan ikut mengantar pasangan calon ini ke gedung KPU RI. Kemudian selain itu dibatasi hanya 17 pimpinan markol saja yang boleh masuk ke ruang penerimaan pendaftaran kemudian setelah masuk nanti akan dibagikan sejumlah 17 ID card oleh tim KPU Provinsi DKI Jakarta. Dan pemirsa jika kita berbicara mengenai pilkada DKI Jakarta ada sejumlah tahapan yang akan dilalui di dalam pilkada 2024 yaitu seperti berikut. Di tanggal 27 hingga di tanggal 29 adalah masa pendaftaran calon kepala daerah kemudian di tanggal 27 Agustus hingga di tanggal 21 September adalah penelitian pasangan calon kepala daerah. Lalu di tanggal 22 September adalah penetapan pasangan calon kepala daerah. Lalu di tanggal 25 September hingga di tanggal 23 November adalah waktu untuk pasangan calon kepala daerah untuk berkampanye di daerahnya masing-masing terutama di daerah Jakarta. Lalu di tanggal 27 November ini adalah hari H di mana pemilihan suara akan dilakukan serentak pilkada serentak 2024 di seluruh Indonesia. Kemudian pemirsa setelah kita berbicara mengenai tahapan kita juga tentunya akan berbicara mengenai siapa saja calon kepala daerah untuk pilkada Jakarta 2024 ini. Nah napa yang pertama ini yang sudah kita ketahu dan sudah dideklarasikan adalah pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh Kim Plus dari 12 partai gabungan. Yang tentunya kita ketahui pasangan tersebut sering disebut-sebut sebagai pasangan Rawon. Yang menurut informasi ini nantinya akan mendaftarkan dirinya ke KPI Provinsi NKI Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2024 artinya besok pemirsa. Kemudian yang kedua adalah pasangan independen yaitu Dharma Pongregun dan Gunwardana yang akan mendaftar di tanggal 29 Agustus 2024. Dan tentu saja kita ketahui bersama juga kedua nama ini atau pasangan independen ini ini sedang disorot oleh publik ini karena dugaan pencatutan nama saat pilkada 2024. Kemudian yang ketiga pemirsa ini tentunya yang masih hangat dan ditunggu oleh masyarakat Indonesia dari partai PDI Perjuangan begitu. Karena santr terdengar bahwa PDI Perjuangan ini sudah bisa mengusung calonnya sendiri setelah adanya putusan MK khususnya di putusan 60. Dimana ini santr terdengar ada dua nama yang diusung yaitu ada nama Pramono Anung dan Rano Karno. Kemudian ada juga santr terdengar informasi adanya pasangan Anies Baswedan dan juga Rano Karno yang kita nanti akan tunggu bersama-sama. Siapakah sebenarnya yang akan diusung oleh PDI Perjuangan untuk memimpin Jakarta lima tahun ke depan. Dan itu tadi pemirsa terkait dengan tahapan kemudian selain itu tentu saja kita juga mengetahui bahwa untuk memimpin suatu daerah, untuk menahkodei suatu daerah. Pemimpin ini juga memiliki PR tersendiri untuk menyelesaikan beragam masalah terutama yang ada di Jakarta. Apabila kita berbicara mengenai Jakarta beragam masalah kita ketahui seperti banjir. Kemudian yang menjadi masalah tahunan lalu ada kemacetan lalu lintas yang mana kita ketahui juga Jakarta sudah memiliki pembangunan yang masif, infrastruktur, fasilitas. Namun masih saja kemacetan lalu lintas ini menjadi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat di Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah polusi udara yang mana kita ketahui Jakarta ini menempati kota terlima, kota kelima dengan polusi terburuk di dunia. Sehingga ini menjadi PR penting bagi pemimpin lima tahun ke depan untuk mengembalikan birunya langit kota Jakarta. Begitu untuk menghilangkan atau untuk mengurangi adanya kadar polusi yang ada di Jakarta. Dan yang terakhir adalah masalah sosial. Yang kita ketahui juga masalah sosial di Jakarta ini sangat beragam seperti kemiskinan, kemudian pendidikan, lalu lapangan pekerjaan. Ini juga menjadi tugas penting bagi pemimpin Jakarta lima tahun ke depan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta. Yang tadi saya sebutkan ada banjir, kemacetan, polusi dan juga selain itu adalah masalah sosial. Dan pemirsa selain itu tadi juga tentunya ini menjadi PR bagi kita semua bahwa penting bagi kita untuk memilih pemimpin kita dalam lima tahun ke depan. Dan pilkada tidak hanya menjadi euforia pesan demokrasi saja, namun menjadi jalan bagi kita memilih pemimpin yang kredibel, berkualitas dan integritas. Karena ketika kita memilih pemimpin itu juga kita memilih pasan depan kita. Valen, kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.